bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gaisar pada tatap muka kali ini kita akan banyak membicarakan tentang brooding manajemen pada ayam petelur nah secara prinsip brooding hampir memiliki persamaan yang cukup banyak dengan sistem brooding pada ayam broiler namun ada beberapa hal yang memiliki spesifikasi khusus karena tingkat kompleksitas manajemen pada ayam petelur ini lebih kompleks dibanding ayam broiler mari kita lihat pada slide-slide berikut sebelum masuk lebih jauh kaitannya dengan sistem industri pada ayam petelur komersial sedikit kita flashback review jadi segmen industri itu didukung oleh banyak komponen jadi pada jadi pada ekprodukser disitu didukung oleh beberapa segmen industri diatasnya antara lain peternakan ayam petelur periode pulet karena ada beberapa segmen usaha yang biasanya dia tidak memelihara sejak fase brooding namun lebih cenderung menggunakan pulet artinya kartu C saja potong instan membeli ayam yang rata-rata umur 14 atau 16 minggu kemudian tinggal memelihara sekian minggu untuk bisa langsung memproduksi telur sehingga tidak perlu terlalu memiliki manajemen bertingkat yang lebih kompleks kemudian jelas bahwa supplier baik pulet maupun ayam petelur komersial fase produksi pasti ada suplai standar suplai dari Hesery untuk pipitnya demikian pula dari perusahaan pembuat pakan atau pabrikan pakan secara umum di egg producer atau farm yang memproduksi telur ayam komersial disitu ada kaitannya dengan egg packing station yaitu bagaimana tingkat pengemasan telur targetnya tergantung biasanya ada beberapa informasi yang muncul mulai dari tanggal ditelurkan artinya produksi kapan kemudian sistem pemeliharaannya free range atau apa artinya pada restricted captivity baik pada kandang baterai maupun kandang postal kemudian specialist egg artinya bisa jadi produk tertentu itu diproduksi karena tidak susah untuk memproduksi telur-telur misalnya dengan kandungan nutrisi khusus misalnya enriched atau diperkaya dengan omega 3 dan 6 misalnya tidak susah untuk memproduksi kondisi tersebut nah kemudian akan sampai kepada konsumen secara umum nah yang rutin kita konsumsi biasanya sudah melalui proses sekian lama distribusi dari peternakan ayam petelur menuju ke grocery biasanya memakan waktu 1-2 hari kemudian akan masuk ke pedagang di tingkat pasar kemudian baru sampai ke konsumen atau masih berputar lagi sehingga normalnya telur sampai ke kulkas atau tempat penyimpanan standar kita di rumah bisa menempuh waktu 1 minggu hingga 10 hari dan biasanya masih cukup eligible cukup nyaman untuk bisa kita konsumsi sampai rata-rata disimpan di rumah sekitar 1 minggu lebih panjang dari itu biasanya kualitas internal telur khususnya sudah mulai mengalami penurunan baik nah kalau sedikit pula mengingatkan bahwa sebetulnya ayam-ayam petelur yang kita lihat antara lain mungkin ada di fakultas kita dengan populasi terbatas itu merupakan produk pemuliha biakan hasil seleksi genetik nah saya hanya ingin mencoba mempoint of view bahwa salah satu produk pemuliha biakan genetik itu bukan hanya masalah total produksi telur secara umum ayam petelur memiliki kapasitas produksi yang luar biasa 365 hari setahun sementara produksinya bisa mencapai saat ini mungkin 280 lebih bahkan ada beberapa yang mencapai 288 butir per tahun artinya dalam satu minggu masa paus hanya satu atau maksimal dua hari saja tidak bertelur nah itu dari sisi produksi telur ada lagi komponen pemula biakan dengan target misalnya ukuran bobot telur dan sebagainya karakteristik karakteristik produksi namun demikian ada juga karakteristik kualitatif berupa misalnya warna bulu dengan mudah saat ini kita bisa menyeleksi bahwa ayam yang betina biasanya sejak DOC berwarna kecoklatan kalau kita melihat pada gambar di atas parent stock justru yang jantan berwarna coklat yang betina berwarna putih nah namun demikian dengan karakteristik seks lingket menghasilkan justru kebalikan yang betina untuk komersial layer itu berwarna coklat yang jantan berwarna putih atau mungkin secara umum di pasar kita sering disebut ayam pecatan baik kemudian secara umum periodisasi ayam betelur kalau kita mengaju pada standar yang disampaikan oleh Nord buku panduan yang sering kita anud dalam pembelajaran artinya buku panduan besar buku induk itu biasanya standar pemeliharaan kita bagikan jadi brood growlay atau brooder grower layer brooder membutuhkan pemanas grower fase pertumbuhan dan fase bertelur nah beda sedikit beda dengan pemberian pakan yaitu starter grower layer artinya ada komponen kebutuhan berbeda nah atau bisa juga kita terminologikan rearing atau laying period masa pemeliharaan masa pembesaran dan masa produksi masa bertelur kalau kita lihat di sisi sebelah kanan ada gambar ayam bertelur ada tipikal coklat kulitnya coklat kulit telurnya ada juga yang warnanya putih tipikal kulit telurnya juga putih secara umum pemilihan jenis karakteristik produk ini ditentukan oleh segmen pasar yang ada pada suatu wilayah Indonesia saat ini mungkin cenderung lebih banyak menerima telur bercangkang coklat sebagai produk komersial telur secara umum pada nasi produksinya namun kalau kita sedikit flashback pada era-era tahun 70 atau sekarang masih banyak orang yang menyebut telur ayam ras itu sebagai tendok lehor atau orang jawa bilang dok lehor ayam telur ayam lehor padahal di era 60-70 ayam lehorn itu diimpor dari luar untuk meningkatkan produksi ayam lokal dan telurnya adalah putih karena mindset saat itu telur adalah telur ayam kampung yang telurnya kuning apa cangkangnya warnanya putih namun seiring dengan kebutuhan perkembangan waktu mungkin kebutuhan segmen pasar berbeda di samping ada beberapa keunggulan telur coklat rata-rata memiliki ketebalan sangkang dan daya tahan sangkang yang lebih baik dibanding yang berwarna putih baik kalau kita berbicara segmen brooding maka tidak bisa melepas aspek kebutuhan fase brooding fase brooding itu ada beberapa kunci yang pertama jelas yang pertama kaitannya dengan temperatur dari temperatur ini kita bisa breakdown ada 4 kunci suhu yang penting pada fase brooding untuk ayang telur ini sekun tadi kami jelaskan di awal broiler bisa jadi hampir sama namun pada komponen lain di luar temperatur ada beberapa komponen pembeda nanti mungkin saya hanya menyinggung sedikit saja nah kaitannya dengan brooding itu ada 4 komponen yang dikontrol lantai atau concrete floor kemudian liternya bahan liter kemudian atau mungkin suhu liternya kemudian suhu ayam suhu tubuh ayam dan suhu kandang secara keseluruhan pada saat periode brooding biasanya biasanya ada dua macam alat yang sering digunakan yang pertama adalah termometer yang sering juga mungkin digunakan pada manusia untuk termometer pada bagian telinga mengapa? karena pada jenis termometer seperti ini sistem deteksinya cukup cepat dan dia memiliki probe yang bisa mungkin lebih mewakili core body temperature pada ayam ketika kita bisa memasukkan probe pada gambar kanan atas itu pada bagian keluarga ayam sementara alat di bawah itu merek branded standar kestrel yang biasa digunakan untuk mengamati beberapa kondisi mikroklimat di dalam kandang antara lain suhu kelembaban dan kecepatan angin atau bisa juga dia mendeteksi temperatur terendah pada hari yang sama yang bisa dia record dan tertinggi sebaliknya ya oke kita masuk pada materi selanjutnya apa kaitannya faktor suhu pada empat komponen itu tadi nah sebelum ayam datang sebagaimana pada ayam broiler mungkin kita perlu mulai memanaskan kandang sebelum ayam datang target pemanasan itu paling tidak ada dua suhu yang pertama suhu pada bagian lantai kandang artinya pada concrete floor pada bagian rata sistem postal tanpa sekamnya atau tanpa liternya itu harus bisa mencapai suhu 28 kemudian biasanya ditabur dengan liter yang suhu coverage liter ini setidaknya bisa mencapai 31 sampai 32 derajat celsius set set coin suhu secara umum pada bagian kandang adalah 33 35 jadi kita perlu memahami ada tiga titik perbedaan suhu sarana prasarana di dalam kandang lantai itu biasanya menjadi bagian terdingin dan dia tidak boleh kurang dari 28 kemudian liter yang bagian akan diinjak ayam artinya yang sudah meng-cover floor diatasnya kira-kira 3 cm ketebalannya biasanya dia suhunya harus bisa mencapai 31 32 kemudian ada set point yang kita atur suhu mikroklimat atau suhu udara di dalam kandang yaitu sebesar 33 sampai 35 kita perlu memperhatikan bahwa kita seringkali hanya menggunakan tolo ukur suhu udara saja sementara ayam merupakan karakteristik hewan poikiloterem artinya dia pada saat fase awal perkehidupannya bisa mengalami perubahan temperatur yang drastis layaknya masih keturunan reptil dia memiliki karakteristik genetik itu sehingga kita perlu hati-hati terutama 5 hari pertama baik kita lanjutkan temperatur pada tubuh ayam dan kandang tadi sebagaimana disebutkan target kandang adalah 33 35 derajat nah ada beberapa catatan suhu tubuh optimal ayam itu pada 40 derajat celcius anda perlu melakukan sampel sampling paling tidak 20 ekor yang sudah ditebar ketika paksa kedatangan kemudian sampling itu perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan indikasi dan situasi pada ril yang dirasakan ayam secara prinsip tadi kami sebut poikiloterem DOC tidak bisa meregulasi suhu tubuhnya di awal fase kehidupan kira-kira 5 hari jadi dia sangat tergantung pada perubahan kondisi lingkungan hati-hati bahwa suhu tubuh ayam bereaksi cukup cepat terutama 5 hari pertama terlebih pada saat hari pertama kedatangan artinya kalau ada penurunan atau peningkatan tubuh suhu lingkungan akan cepat direspon dengan peningkatan atau penurunan suhu tubuh oleh karena itu penting bagi kita untuk menemukan set point yang ideal untuk suhu lingkungan yang akan menjadi tepat dengan kebutuhan manajemen suhu pada tubuh ayam maka perlu kita melakukan pengecekan setiap jam sampling sambil berjalan-jalan di dalam kandang kalau menggunakan kandang prosos maka kandang itu relatif besar nah kandang sendiri kita perlu memperhatikan secara umum biasanya ada menggunakan kandang wire mesh atau menggunakan sistem postal ada beberapa perbedaan perbedaan karakteristiknya yang mungkin tidak sempat kita cover di sini artinya kandang terbatas atau kandang yang menggunakan sistem postal secara umum nah yang perlu menjadi catatan sekali lagi bahwa kita harus melakukan pengecekan perubahan set point pada suhu lingkungan ya pada secara tertentu dari suhu dari tubuh dari suhu tubuh itu misalnya begini mudahnya kalau saat kita melakukan pengecekan ternyata suhu tubuhnya turun menjadi 38 sementara idealnya yang 40 derajat celcius 1 jam setelah penempatan misalnya artinya berarti si DOC ini tidak mendapatkan kondisi ideal berarti kita perlu merubah suhu lingkungan dari 33 misalnya menjadi 35 agar ini tadi ada perubahan ada perubahan suhu tubuh suhu lingkungan dinaikkan 2 derajat maka estimasinya suhu tubuh juga akan mengalami peningkatan 2 derajat setelah berumur 5 hari ayam biasanya mulai bisa meregulasi suhu tubuhnya pada standar normal pada 41 derajat celcius kemudian selanjutnya mulai umur 5 hari bisa diturunkan sekitar setengah derajat celcius hingga pada suhu yang nyaman mudah untuk mengindikasikan itu tadi yang cara yang paling cepat untuk mengantisipasi apakah suhu buding kita sebetulnya ideal namun secara umum kalau kita mau melihat juga bisa kita lihat ayam misalnya standar pertumbuhan bulu harusnya umur 5 hari itu baru pada punggung dalam jumlah kecil pergantian bulu ke secondary feather nah namun kalau bulu-bulu pada punggung terlebih pada sayap tumbuh lebih cepat dari standarnya maka itu salah satu indikator bahwa suhu budernya berada di bawah normal dan biasanya ayam itu akan mengalami stunting atau kekerdilan nah ini yang menjadi dampak yang cukup ekstrim ingat bahwa fase pertama merupakan fase perkembangan berbagai komponen antara lain adalah sistem termorekulasi kemudian sistem pencernaan kemudian berbagai komponen internal tubuh lainnya nah maka komponen itu menjadi penting untuk fase perkembangan pada fase selanjutnya kemudian bagaimana dengan pakan dan minum pastikan sudah dilakukan flushing meskipun sudah ada proses pembersihan pada tempat minum ketika kita melakukan setting drinker jaga nipple line itu berada pada jarak terendah yang mungkin yang paling memungkinkan untuk bisa dikenali oleh ayam supaya dia segera bisa melakukan proses rehidrasi setelah mengalami proses transportasi dari hatchery yang minimal bisa memakan waktu 4-5 jam total sampai di drop off atau diturunkan nah kemudian takkan pakan pada lokasi yang berdekatan dengan air minum sehingga mereka dapat mengakses dengan mudah nah kalau kita lihat pada gambar kiri bawah itu salah satu karakteristik anatomis dari tempat minum atau drinker sistem nipple kalau kita melihat biasanya pada bagian ini ini adalah bagian ujung itu ujung dari bagian nipple ini jadi biasanya nipple masuk melalui secara vertikal ini ini bagian ini yang selalu kontak dengan ayam ketika dia didorong dia akan membuka ke atas dan masih di cover lagi dengan bagian yang lebih besar ini diletakkan di atasnya bagian ini di atasnya sehingga ketika dia tertekan ke atas atau ditekan ke atas diangkat ke atas oleh paru bagian atas ini akan membuka tutup klep pada bagian ini sehingga air bisa mengalir masuk sebaliknya ketika selesai akan turun kembali ke nop itu dan air tidak menetes nah itu sistem sedikit mungkin menyinggung masalah instrumen di dalam kandang kemudian apa yang menarik dari bagian gambar kanan di bawah ayam ayam secara prinsip adalah presosius dan dia belajar dari kawan-kawannya yang berada pada satu satu pen misalnya artinya ketika satu dua ekor belajar dan dia bisa biasanya yang lain akan segera mengikuti nah ini yang perlu didukung dengan kondisi kenyamanan temperatur kalau temperatur tidak nyaman maka jangankan untuk makan dan minum dia akan lebih memprioritaskan kehangatan tubuhnya artinya bisa huddle bergerombol nah itu menjadi indikator tidak baik tapi selama dia segera menuju tempat makan dan minum maka berarti dia cenderung merasa nyaman mungkin bisa juga kita memegang salah satu atau dua ekor ayam dan kita memegang kakinya pada shank atau paunya kalau itu terasa dingin maka berarti ada yang tidak sesuai atau ayam menciap-ciap misalnya nah itu indikator-indikator ketidaknyamanan kemudian ini sekedar anatomi pada bagian komponen feeder nah kalau kita lihat ini adalah pipa yang didalamnya ada auger yang bentuknya sirkular dia membawakan dari ujung ke ujung dari hoper ke bagian masing-masing feeder nah kita lihat pada umur satu hari biasanya ada additional nah ini dilepas biasanya ada tambahan-tambahan tertentu yang akan memudahkan ayam mengakses pakan sehingga tidak tertunda kita sudah banyak mendiskusikan ini ketika kita melihat pada kajian tentang brooding management pada broiler di sini bukaan komponen pada merah ini juga kita perlu adjust karena kalau kita lihat ini bagian komponen-komponen ini besaran ini bukaan bukaan ini menentukan ketinggian level pakan yang akan bisa diakses ayam mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut pada sesi diskusi nanti kalau ada yang tidak jelas pada bagian atas ini kita bisa melihat entah layer entah broiler secara prinsip memiliki standar kesukaan untuk berada pada port atau tangkeringan sehingga kawat-kawat ini memberikan kontribusi penting bahwa agar ayam tidak bertengger pada bagian itu standar manajemen yang sangat mudah untuk kita terapkan tanpa harus diberi tambahan elektricity yang mungkin diterapkan pada beberapa sistem pemberian pakan ini adalah kadar kandungan nutrisi bahan pakan pada periode starter disini ada target target atau target bobot badan kemudian disini ada target point of fit atau konsumsi pakan harian kalau disini point of fit yang disini adalah target kumulatifnya kalau kita lihat mengapa bother atau repot-repot ada perbedaan standar pada cage maupun floor atau tipe lantai karena memang standar efisiensinya berbeda tingkat aktivitas ayam berbeda maka kebutuhan energi jumlah pakan efisiensinya berbeda mengapa kok sudah tahu kalau misalnya cage itu lebih efektif tapi mengapa tidak di-cage semua kita perlu memahami bahwa standar aturan pada tiap negara mungkin berbeda standar implementasi aturan animal welfare juga berbeda maka kalau kita mau berbicara cage itu menjadi efisien namun biasanya secara konseptual animal welfare dianggap tidak atau kurang memenuhi oleh karena itu pada gambar ini pada tabel ini kami sajikan standar target pada apa namanya sistem lantai atau kandang yang berbeda yang perlu kita cermati sebetulnya dari periode ke periode starter grower bullet relay dan seterusnya itu memang ada perubahan keadaan nutrisi pakan ingat bahwa ketika berada pada fase pertumbuhan maka kebutuhan protein maupun energinya menjadi relatif lebih besar dibanding fase-fase selanjutnya nah kemudian lighting lighting memegang komponen penting ini ayam petelur pada fase akhir periode bruder atau starter pada umur kira-kira 4 sampai 6 minggu kalau kita lihat standar minimal misalnya 20 lux kurang lebih kita bisa menganalogikan pada ruangan yang tersaji pada gambar di kanan sebagaimana pada standar bruder untuk ayam broiler ayam petelur juga memiliki kebutuhan yang sama untuk mengenali pakan dan minumnya khususnya pada hari-hari awal oleh karena itu intensitas pencahayaan yang cukup tinggi dan durasi yang lebih lama dibutuhkan nah oke ini ada gambaran lighting management kita melihat pada bar putih ini adalah durasi apa durasi pencahayaan kita lihat bawa 0 sampai 1 hari ini membutuhkan pencahayaan tidak boleh kurang dari 20 jam sehingga memberi mereka kesempatan lebih untuk mengenal pakan makan lebih banyak namun kebutuhan ini menjadi berkurang ketika memasuki fase-fase selanjutnya fase grower relay maupun fase layer secara umum fase grower tingkat pembatasan pencahayaannya menjadi lebih banyak secara prinsip birds are sensitive to change in the period of illumination jadi ayam itu sangat sensitif dengan periode pencahayaan mengapa ini kompleksitas pertama yang berbeda dengan ayam broiler pencahayaan over illumination itu akan mempengaruhi masa sexual maturity bisa jadi sexual maturity menjadi lebih dini oleh karena itu perlu mengatur pencahayaan ini yang menjadi komponen pembeda banding pada ayam broiler kemudian ventilasi ventilasi ini menjadi komponen yang penting menyediakan oksigen removal CO2 dan amonia itu yang banyak dijadikan perhatian utama namun beberapa riset juga sudah mulai mengemuka bahwa dengan penggunaan close house maka ada one direct sebetulnya airflow dengan demikian maka kontribusi partikel-partikel kecil yang ada di udara seperti debu juga akan lebih terakumulasi pada pen-pen yang berbeda oleh karena itu komponen debu yang ada juga butuh di eliminir menggunakan sistem ventilasi nah kaitannya dengan sistem ventilasi ini seharusnya tidak boleh kurang dari 60% misalnya untuk menjaga RH pada tingkat 60% kemudian kaitannya dengan level CO2 dan amonia pada persamaan rumus kimia di bawah kita bisa bisa melihat bahwa sebetulnya amonia merupakan gas yang dibentuk dari standar eliminasi buangan nitrogen ungas berupa asam urat dengan memanfaatkan komponen oksigen dan air di dalam liter biasanya untuk membentuk amonia dan CO2 kalau kita melihat ini maka fungsi standar liter ventilasi itu termasuk pengaturan kontrol suhu menjadi komponen-komponen yang efektif untuk bisa menekan amonia di dalam kandang nah ini adalah kunci pemeliharaan pada tahap satu jadi ada beberapa apa yang perlu kita perhatikan tahap satu kita sebut sebagaimana tadi dijelaskan di atas maksimal hingga umur 5 4 atau 5 minggu atau transisinya pada 4 minggu biasanya lighting program slow step down ini perlu kita perhatikan jadi mulai ada penurunan pencahayaan tadi pada minggu pertama saja sudah mulai ada pengurangan sampai mulai dari 23 menjadi 20 jam dan seterusnya nanti kalian bisa cermati ulang tadi pada slide durasi harian illumination artinya pencahayaan nah apa yang menjadi target yang menjadi target adalah bobot badan pada umur 4 minggu dan kemudian keseragaman termasuk kemudian untuk mencapai target tersebut ada beberapa komponen yang harus kita atur yang akan kita jelaskan masing-masing di bawah stocking density atau kepadatan kandang kualitas air misalnya peralatan dilaksanakan atau tidaknya big trimming maupun ventilasi mengapa ini perlu karena bobot badan pada 4 minggu akan berpengaruh pada bobot badan saat transfer pada umur 14 atau 16 minggu starting point yang bagus maka akan dicapai juga bobot badan pada fase selanjutnya dengan lebih baik kita lihat nah yang diturunkan bukan hanya faktor durasi selama 14 hari namun menjadi ada lagi intensitas 10 lux afterward artinya 10 lux pasca 14 hari durasi mungkin masih relatif sama diangka sampai mungkin 16 jam per hari namun intensitas yang diturunkan ini memberikan juga kontribusi penting kaitannya dengan faktor pertumbuhan ayam atau fase dewasa kelamin yang akan dicapai pada periode selanjutnya nah kemudian perlu juga kaitannya dengan kualitas air bukan hanya masalah kualitas air ansih air saja tetapi ada beberapa kebutuhan tambahan adiktif misalnya ditambahkan vitamin C nah atau suhunya suhunya harus ideal pada 20-25 derajat celcius khususnya pada 1-2 hari pertama ayam memiliki standar toleransi terhadap suhu yang panas dia akan mengkonsumsi air yang ideal untuk bisa membantu penurunan suhu tubuhnya oleh karena itu suhu ideal pada air ini menjadi komponen penting terhadap kunci konsumsi air minum nah pada fase starter kebutuhan ini juga menjadi komponen kunci meskipun dia kebutuhan regulasinya panas namun standar suhu ideal juga menentukan kalau suhu itu terlalu dingin misalnya kurang dari 20 dia tidak akan mau minumnya karena sangat ekstrim berdampak pada perubahan suhu tubuhnya oke kemudian target tadi target bobot badan pada 4 minggu harus bisa mencapai 290 sampai 305 gram untuk ayam petelur tipe ayam petelur coklat misalnya bagaimana cara mencapainya untuk mencapai standar bobot badan pasti ada kaitannya dengan konsumsi pakan bagaimana dia mengkonsumsi pakan ada kaitannya dengan kenyamanan artinya komponen komponen mikroklimat misalnya oleh karena itu pada poin pertama komponen mikroklimat menjadi komponen standar untuk bisa mencapai target konsumsi pakan maupun konsumsi minum kemudian kepadatan kandang spacing atau ketersediaan alat misalnya rasionya kalau itu memadai maka ayam akan tumbuh dengan baik oleh karena itu kita perlu mengontrol berapa kali dalam sehari kemudian perlambatan pengurangan cahaya ini juga memberikan kesempatan ayam makan tergantung targetnya apakah dia over atau underweight kemudian big trimming big trimming ini memberikan kontribusi pada total konsumsi pada ayam telur khususnya lakukan pemotongan dengan standar nanti ada standar untuk big trimming kemudian kadar energi yang tinggi pada 4 minggu pertama dan kandang yang beriklim nyaman jangan lakukan penggantian pakan dengan kadar EM yang lebih rendah kecuali standar bobotnya sudah terpenuhi artinya ingat peralihan itu harus mengakomodir standar kebutuhan target pada sebelah kanan ada salah satu gambaran contoh proses kegiatan big trimming dalam bentuk film pendek yang kita ambil atau sisipkan dari youtube pada bagian awal adalah big trimming untuk ayam umur 4 minggu sementara pada nanti sekitar 1-2 menit 1 sekitar 10 detik terakhir itu big trimming yang dilakukan pada ayam umur mungkin sekitar 8-10 minggu nah ada beberapa standar-standar untuk big trimming nanti kita kaji pada slide berikutnya mari kita saksikan itu akan mengakibatkan permasalahan pada konsumsi air pakan konsumsi pakan dan air ini ini juga dari samping sandar pemotongan untuk kriming atau kriming ke minggu berani ke di terima krim Nah, kapan bisa dilakukan? Banyak hal bisa melakukannya pada umur 10 hari Diameternya pasti berbeda dengan umur yang lebih tua 8-10 minggu misalnya Itu juga bisa dilakukan Atau pada fase transfer Fase transfer ketika berumur sekitar 14-16 minggu Kalau dirasa pertumbuhan parus Pasca big trimming ini tidak cukup ideal Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Setelah dilakukan big trimming atau the picking ini Perlu meningkatkan ketersediaan air Dan pastikan tekanan pada pipa mensukupi Hati-hati bahwa ketika kita menggunakan sistem kandang Misalnya standar close house dengan panjang 120 Seringkali tidak semua bagian pada pipa-pipa yang ada nipplesnya memiliki tekanan yang sama Pastikan Ketinggian pakan, kedalaman pakan juga cukup Untuk bisa dijangkau dengan perubahan paruh itu Jangan sampai Kosongkan, terjadi pengosongan paruh Apa namanya? Pen feeder selama 1 minggu Tertidaknya Artinya, ayam pasca-fase the picking ini Biasanya juga mengalami tingkat stres Sehingga kita perlu menjamin kondisinya segera recover dengan baik Ada beberapa fakta kaitannya dengan the picking atau big trimming ini Mengapa dilakukan? Sebetulnya dilakukan dengan tujuan yang pertama Yaitu untuk menekan terjadinya luka akibat kanibalisme Bullying Bullying Kemudian feather atau fan packing Jadi, ayam itu secara umum merupakan hewan yang memiliki packing order Dan dia akan melakukan penataan packing order itu Oleh karena itu, paruh memegang peranan penting Ketika dia mematuk kawannya misalnya Feather packing, jadi mematuki bulu dan kanibalisme Itu biasa terjadi juga pada ayam petelur Khususnya kalau untuk kandang cage Yang dikandangkan, satu kandang lebih dari satu ekor Biasanya bisa jadi dua ekor Nah Ini bisa mempengaruhi oleh Mempengaruhi seluruh sistem produksi Nah, terlebih Ketika Ayam yang kanibal itu misalnya berada pada Bukan single cage Maka Menjadi lebih repot Karena kanibalisme itu menular Misalnya ada satu ekor ayam Dia kanibal Dia memakan Melakukan feather packing dengan temannya Yang lain ikut belajar Ketika ini status sosialnya menjadi lebih rendah Maka di mana-mana dia dikejar, dipatuk terus Dan kalau sudah dia menikmati kondisi itu Itu akan nular gitu mudahnya Kadang bisa berdampak kematian hingga mencapai 25-30% pada vlog Pada satu vlog Nah Itu pasti berdampak pada finansial Kehilangan finansial bagi peternak Ini yang pada sebelah kanan tadi saya sudah sebutkan sebagian Nah, yang menarik apa? Trimming Trimming secara umum juga tetap dilaksanakan Kadang kita perlu melakukan pengecekan Bahkan pada umur-umur tua sekalipun Apakah hasil pemotongan big trimming sudah ideal? Nah, ada juga beberapa catatan Kalau kita kaitkan dengan standar welfare Jadi yang disampaikan oleh Leigh et al Ternyata Big trimming ini tidak hanya memberikan dampak positif Namun juga harus kita antisipasi Dengan karakteristik paru yang lebih tumpul Itu ternyata ada dampaknya Dia lebih susah untuk mengatasi serangan ektoparasit seperti kutu Lebih susah groomingnya Bagaimana dia mau mengambil kutu-kutu itu ketika paruhnya menjadi lebih Papak lebih lebar Nah, sehingga bisa jadi Kalau kita implementasikan big trimming ini Memberikan konsekuensi kadang Pembiayaan untuk mengatasi ektoparasit yang lebih besar Nah, selanjutnya Untuk mencapai target tadi 290-305 gram pada 4 minggu pertama Maka ada beberapa adjustment yang harus dilakukan Yaitu kaitannya dengan kepadatan kandang Kalau kita lihat Sistem lantai postal atau floor Dengan cage Standar kepadatannya berbeda Ya, kalau kita melihat Pada cage Standar kepadatannya secara prinsip Lebih padat Nah Kurang lebih itu ya standarnya ya Kemudian ada beberapa juga Detail tempat pakan, tempat minum Yang bisa kita sajikan pada tabel berikut ini Nah Ada beberapa pertimbangan Untuk temperate Dan hot climate Itu menjadi berbeda Karena Faktor kebutuhan Kepadatan kandangnya Pada hot climate Standar kepadatannya tidak boleh diset setinggi pada temperate climate Sehingga kebutuhan termasuk Rasio Karena dia butuh Mendinginkan lebih efektif Rasio Rasio Ayam terhadap nipple Juga harus lebih Kecil Dibanding temperate Karena dia membutuhkan lebih banyak Minum Demikian pula Pengaturan standar Untuk Berlaku untuk Sistem Feeder Di sini kita bisa melihat bahwa Ada Karakteristik Yang berbeda Dari Faktor Mulai dari faktor Klimat Kemudian karakteristik tipe kandang Termasuk Ada lagi beberapa yang tipe-tipe Apa artinya Tergantung pada jenis tipe ayamnya Sama-sama ayam petelur Tipe medium Small Atau small Nah ini menjadi Target yang berbeda Atau memiliki target yang berbeda Kaitannya dengan environment Kondisi ini tadi sudah sekilas dijelaskan Pada tabel berikut ini disajikan Kebutuhan Brooding temperature Artinya suhu pada Lingkungan kandang Termasuk Kelembabannya Nah Jadi Ini sekedar mengulang tadi yang kita sampaikan Kata kunci Keberhasilan pemeliharaan Ditentukan oleh Prestarter feed Teknis pemberian pakan Prestarter Kemudian Artinya ada Mulai dari bentuk Kadar Nutrisinya Kemudian lighting program Baik intensitas Maupun durasinya Dan Kemudian Kualitas air Misalnya Demikian pula Rasio Stoking density Antara Kepadatan kandang Pedai ayam Dari satu Pen Misalnya Atau satu Vlog Kemudian Termasuk jumlah Instrumen alatnya Yang kita sajikan pada Tabel-tabel sebelumnya Demikian pula Kualitas air Nah Kemudian End of goal Ini apa Intinya Yang menjadi target Adalah Kalau kita lihat Rentang angka 90-305 Ini artinya Keseragamannya Tinggi sekali Artinya Tidak boleh Lebih dari Kurang lebih Sekitar 15-20% Yang berada Di bawah Atau di atas Standar Target Bobot badan Kalau kita lihat Variasinya Nah Bagaimana Menjelaskan Sistem variasi Karena sebetulnya Kita perlu melakukan Pengecekan Ini adalah Beberapa Komponen-komponen Standar Kalau memang bisa Make sure 15% Itu target 5% Keseragaman Atau Ketidakseragaman Itu dicapai Berarti 95% Bobot Berada pada Standar Perbedaan Kalau bobot besar Berarti bisa jadi Misalnya 300 gram Misalnya Pertambahan Bobot badan Yang dicapai Dengan tingkat Keseragaman Sorry 300 gram Tadi adalah Pertambahan Dari mulai Bergelur Sampai Puncak Produksi Namun Dengan tingkat Keseragaman Tidak boleh Kurang dari 80% Ini harus rapat Kepentingannya Apa Telur besar Dihasilkan oleh Ayam Yang Bobot badannya Besar Demikian pula Sebaliknya Namun Juga Keterlambatan Juga bisa Diakibatkan oleh Faktor Bobot badan Atau Faktor Maju Atau mundurnya Dek Sexual Oleh karena itu Kontrol Bobot badan Kontrol Keseragaman Memberikan Kontribusi Yang sangat Penting Saya akan Mendiskusikan Banyak Tentang Keseragaman Bobot badan Ini Pada Periode Grower Demikian pula Pada Periode Layer Disini Hanya sekilas Untuk memberikan Gambaran Bahwa Ada komponen Komponen Kurva Produksi Yaitu Bobot badan Dan keseragaman Yang perlu Dicapai Di setiap Tahapan Perkembangan Pembiharaan Ayam Petelur Ini Hanyalah Contoh Saja Ini Pada Periode Misalnya Periode Grower Misalnya Akhir Periode Sampai Akhir Periode Grower Tingkat Bobot Badan Ayam Berada Pada Rentang 1400 1700 Jadi yang Rentang 300 gram Harus Berada 80% Sisanya Kita harus Melakukan Seleksi Atau Kaling Yang Mendapatkan Seleksi Khusus ini Kemudian Harus Mendapatkan Management Over Biasanya Dikurangi Jumlahnya Atau Pada Umur Periode Berikutnya Dia tidak Diberikan Penambahan Jumlahnya Diberikan Sama Sementara Yang Under Pakannya Bisa Ditambah Sampai 2 gram Per ekor Per hari Sehingga Dia bisa Mengejar Di angka Standar Bobot Badannya Ini Hanya Sebagian Contoh Bahwa Gambaran Warna Merah Ini Adalah Bobot Badan Aktual Sementara Yang Hitam Adalah Standar Kita Lihat Bahwa Pada Jantan Dan Betina Pada Beberapa Catatan Sebuah Farm Ini Tampak Bahwa Sempat Terjadi Overweight Pada Umur Mulai Setidaknya Umur Dua Minggu Namun Dia harus Segera Menyelesaikan Overweight Itu Dan Akhirnya Bisa Terselesaikan Baru Pada Umur 16 Minggu Mengapa Ini Perlu Diselesaikan Kalau Ada Penyimpangan Seperti Ini Karena Overweight Terutama Pada Male Juga Ada Kaitannya Dengan Performance Atau Mating Performance Kemampuan Kawin Sehingga Bobot Badan Ideal Ini Menjadi Komponen Kunci Nah Apa Yang Bisa Kita Lihat Bahwa Pada Pemeliharaan Ini Kebetulan Yang Kita Contohkan Adalah Breeder Baik Male Maupun Female Kontrol Bobot Badan Berupa Capaian Target Bobot Badan Maupun Keseragaman Memegang Kunci Yang Penting Ketika Dikaitkan Dengan Kapasitas Produksi Nah Saya Rasa Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Selanjutnya Mungkin Akan Banyak Diskusi Yang Masih Bisa Dijadikan Pengembangan Untuk Materi Yang Telah Saya Sampaikan Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Yang Tidak Tepat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh